Halo guys, balik lagi dengan Kokra Sobi, dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk Nendoroid More Face Swap di Mod Slayer Kimetsu no Yaiba, box set 1 dan 2. Untuk box set yang 1 ada 6 face part untuk si Tanjiro, Nezuko, Senitsu, dan Inosuke. Sedangkan untuk box set 2 ada 5 face part untuk Giyu Tomioka, Shinobu Kocou, dan Kiyojiro Rengoku. Langsung kita lihat ya. Seperti ini untuk boxnya, bisa dibilang lumayan standar jika kalian pernah beli 1 box set untuk Nendoroid More Face Part. Mirip-mirip boxnya seperti ini ya. Dan buat saya ini cukup, mungkin bisa dibilang, jika kalian benar-benar mau beli semuanya, mungkin kalian baru beli box set ini ya, karena saya rasa pun ada toko-toko yang menjual face part-nya ini satuan. Jadi mungkin kalian, jika kalian gak punya semua Nendoroid karakter ya, mungkin kalian bisa nyari untuk beli yang satuan aja ya. Oke, untuk yang box set pertama, kita akan lihat dulu, isinya ada 6 face part disini. Dan menurut saya, bisa dibilang kalau ngomongin worth it, mungkin karena ada 4 karakter datang dengan 6 face part, bisa dibilang lumayan worth it ya, karena untuk 4 karakter. Tapi favorit saya ada di box set kedua, nanti kita akan bahas lagi. Box set seperti ini, ada preview dari face part-face part-nya, dan untuk karakter apa aja. Jadi ini lumayan standar ya, untuk box Nendoroid More-nya. Kita akan buka 1, nanti buat lihat isinya seperti apa. Nanti untuk sisa 5-nya, saya gak akan buka seperti ini satu-satu, langsung saya kasih lihat face part-nya aja seperti apa ya. Jadi untuk dari yang didapat, ada beberapa part disini, ada handling manual-nya, ada face part-nya sendiri, dan ada extra join-nya juga. Jadi, bisa dibilang ini standar ya, untuk Nendoroid More biasa seperti ini, terutama untuk face part. Ada bagian ini, ada extra join-nya juga, dan ada face part-nya, dan berserta dengan handling instruction-nya. Ini instruksinya mungkin hanya untuk, gak terlalu dibaca lah pokoknya. Untuk Inezuko, ini yang Angry Expression. Dan untuk si Inosuke, ini menurut saya cukup bagus, saya suka yang ini. Tapi, saya mungkin lebih suka dengan yang ini ya, si Inezuko ini lucu banget sih, dia lagi nangis. Dan untuk Tanjiro, ini battle expression, dengan banyak meluka-luka di mukanya. Ini juga keren menurut saya. Lalu, untuk Inezuko yang kedua, ini dia yang surprise expression, mungkin lebih kayak annoyed. Dan ini menurut saya lucu ya, di sini mukanya si Inezuko ya. Dan terakhir dari box set 1, ini Tanjiro, ini battle expression juga, dia seperti lagi marah ya. Kita akan pakaikan face part-nya ke figure-nya. Mungkin sebenarnya ini gak perlu-perluh banget, teman, biar kalian ada gambaran aja. Gimana face part-nya ini ke figure-nya. Ini untuk yang Tanjiro ya, menurut saya, face part-nya, 2 face part Tanjiro ini, yang dari Android mode ini keren-keren. Terutama yang ini ya, karena saya suka banget, dia ada luka-lukanya di mukanya. Menurut saya bagus banget buat battle pose. Lalu yang Inezuko ini, menurut saya cukup oke yang ini. Tapi, of course, yang sukaan saya ini ya. Dia di sini lucu banget mukanya di sini. Saya suka banget dengan face part yang Inezuko ini. Ini untuk si Inezuko. Dia seperti yang Gray Expression ya. Ini juga cukup bagus. Kalian bisa juga pakein tanpa mouthpiece atau pakein juga ya, bisa. Dan si Zenitsu, walaupun sudah ada yang nangis di yang satu lagi, ada juga di sini. Menurut saya bagus ya. Dan untuk yang box set kedua, kita lihat ada 5 face part-nya. Tapi karena saya gak punya Nendoroid Giyu Tomioka, jadi pas nanti saya pasang ke figure-nya, saya gak bisa kasih lihat. Pasti pasang ke Nendoroid Giyu Tomioka. Jadi saya minta maaf. Seperti box yang box set satu, ini mirip ya. Untuk dari box dari art-nya, ada preview-preview-nya juga seperti itu. Dan, saya akan buka yang paling pertama, dan sisanya saya akan langsung kasih lihat face part-nya. Sama seperti tadi ya. Dan, ini untuk part-nya juga sama. Jadi bener-bener mirip dengan yang box set satu. Hanya berbeda di face part yang didapat. Jadi, untuk kebanyakan Nendoroid Giyu Tomioka yang pertama. Dia seperti glaring atau annoyed kali ya. Atau ini yang annoyed, saya gak tau. Karena Giyu Tomioka ekspresinya lumayan cool ya untuk ekspresi mukanya. Tapi cukup oke untuk yang Giyu Tomioka. Yang ini, Kyojuro Rengoku yang Serious Expression. Ini bagus. Tapi, favorit saya dari dua box set ini adalah si Kyojuro Rengoku yang ini. Yang mukanya badap darah-darah untuk combat expression dan dia tersenyum. Ini favorit saya dari semua face part di dua box set ini ya. Menurut saya, ini keren banget. Dan yang terakhir, ada si Shinobu Kocou dan dia disini smiling expression untuk face part-nya ya. Kita akan pakein juga face part-nya. Dan seperti saya bilang tadi, saya gak punya Nendoroid Giyu Tomioka, jadi saya gak bisa kasih lihat. Tapi yang pertama kita lihat yang Kyojuro Rengoku. Ini Serious Expression-nya. Menurut saya ini juga cukup oke ya. Tapi, of course, favorit saya adalah yang ini. Menurut saya, ini keren banget. Face part-nya ini bener-bener keren banget, terutama jika kalian sudah nonton dari movie Mugen Train ya. Pasti kalian tahu untuk face part ini. Dan untuk si Shinobu Kocou, dia ini smiling expression, bisa dibilang lumayan mirip dengan face part yang didapet dari Nendoroid-nya. Hanya perbedaan yang kelihatan banget di matanya ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing-nya. Dan saya hanya review sekilas aja ya, karena ini face part, saya gak bisa review terlalu deep juga. Overall, menurut saya face part-face part yang didapet ini bagus. Dan jika kalian gak mau beli satu box set, of course, kalian bisa cari yang jual satuan. Menurut saya, yang paling bagus adalah yang Kyojuro Rengoku, yang komer expression yang berdarah, dan Tanjiro mukanya yang ada luka-lukanya. Tapi overall, menurut saya semua face part yang didapet di Nendoroid More, yang face swap di most layer ini, untuk box set 1 dan box set 2, menurut saya bagus-bagus juga ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review untuk Nendoroid More, face swap, di most layer Kimetsu Naeweba, untuk box set 1 dan 2. Gimana menurut kalian, face part-face part yang didapet dari box set 1 dan 2 ini, apakah kalian merasa juga bagus? Face part mana yang jadi favorit kalian dari masing-masing box set? Please type me know down in the comment ya. Saya masih belum tahu untuk next video apa, sepertinya akan unboxing dan review Nendoroid Mikey. Ditunggu ya. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching, I will see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati